Terlilid hutang puluhan juta rupiah, seorang pemuda pengangguran diamankan aparat kepolisian Polres Blora, Jawa Tengah karena mencuri sepeda motor. Apasnya belum sempat menjual motornya, pelaku keburu diamankan oleh aparat kepolisian. Seorang pemuda pengangguran bernama Galih Prabowo diamankan Satreskrim Polres Blora, Jawa Tengah. Pelaku diamankan usai melakukan aksi pencurian sepeda motor di sebuah kooperasi simpan pinjam. Di hadapan petugas, pelaku mengaku nekat mencuri sepeda motor karena terlilid hutang sebesar 23 juta rupiah. Uang tersebut digunakan pelaku untuk membangun rumah serta mencicil sepeda motor. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan satu unit sepeda motor milik korban yang belum sempat dijualnya. Lihat ada kendaraan yang diparkir, kuncinya masih terpasang di stop kontaknya, langsung dibawa kabur. Semua kabur, kemudian dari pelapor atas nama Febriana melakukan pelaporan, kemudian tim dari Indra Skrim, Indra Smob bergerak, dan akhirnya tadi malam bisa berhasil mengamankan pesangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapol Resbora. Eko Agung Suryanto, Sumarang TV